Bekerja sama dengan PMI Provinsi Bali dan beberapa rumah sakit di Bali, donor plasma konvalesan digelar di Aula Korem 163 Wirasatia Denpasar. 28 personel dari Kodam 9 Udayana ini mendonorkan darah mereka. Pangdam 9 Udayana, Mejen TNI Kurnia Dewantara mengatakan, nantinya plasma konvalesan ini akan didonorkan kepada para pasien COVID-19 yang ada di Bali. Sebelumnya di Kodam 9 Udayana ada satu prajurit yang telah diuji coba dengan didonorkan plasma dari prajurit lain yang sudah sembuh. Dan kini hasilnya cukup signifikan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa sampai saat ini kita belum bisa menemukan vaksin untuk bisa melawan COVID-19. Nah, dalam beberapa kesempatan, Bapak Kasat telah menginisiasi untuk bisa dilaksanakannya donorkan plasma, terutama di klaster secapa Angkatan Garat yang ada di Bandung. Nah, saya selaku pandang berupaya untuk bisa menjabarkan itu di Bali. Dan kita bersyukur bahwa hari ini ada 28 orang pendonorkan yang diambil darahnya. Untuk diketahui, ada beberapa tahapan pemeriksaan dan proses sebelum pasien sembuh dari COVID-19 dapat mendonorkan plasma mereka. Begitupun setelah mendonorkan darah, mereka juga tetap dipantau oleh dokter yang menangani. Bulan Tari, Kadek Santosa, Kompas Dewata